Kali ini saya akan berbagi tutorial bagaimana menggunakan slim tweak Pertama-tama mari kita lihat dokumentasinya pada github di slim.php tweakview Kemudian kita lihat bagaimana cara menginstalnya yaitu dengan composer require slim.twickview Selanjutnya mari kita lihat penggunaan dasarnya Kalau kita lihat disini setidaknya kita membutuhkan sebuah folder untuk tempat template Kemudian kita perlu juga folder untuk tempat casenya Itu bisa kita lakukan dengan cara yang mudah Harusnya kita persiapkan terlebih dahulu Oke mari kita persiapkan Misalkan saja saya meletakkan semua file-file dari template itu Saya letakkan di dalam resources directory atau folder yang saya beri nama resources Dalamnya saya lebih spesifik lagi Misalkan saya beri nama foldernya itu adalah views Atau template Seperti itu Kemudian saya membuat sebuah folder lagi yang bernama storage Jadi saya letakkan semuanya di dalam directory atau folder storage Di dalam folder storage saya letakkan saya buat lagi sebuah folder yang bernama Cace Sudah selanjutnya mari kita mengunduh package dari tweak untuk sling Seperti yang terterlap pada instruksinya Berarti saya membutuhkan Composer require slim tweak view Pertama saya arahkan dulu aplikasi slim tegarnya ke dalam directory protect tab Kemudian Saya ketik apa yang dibutuhkan Composer require slim tweak tweak Lalu saya tunggu beberapa saat hingga selesai Slim tweak telah selesai kita Tunggu paketnya Kemudian Kita lanjut bagaimana cara melakukan konfigurasi tweak untuk sling pada slim tegar Selanjutnya kita sebelum membuat kodenya Kita mulai berpikir dulu Bagian mana yang mau kita sentuh kodenya Di kemudian hari oleh seseorang yang kita percaya Atau bagian mana yang kita tidak ingin sentuh Tapi kita perbolehkan dia menyentuhnya di bagian lain Oleh karena itu Untuk konfigurasi tweak Sebaiknya Folder resources dan folder template Folder storage dan folder chassis Ini alamatnya Kita buatkan khusus Yaitu Kita letakkan di dalam setting Seperti ini Jadi Foldernya Saya beri nama Direct Maaf Akses settingnya Saya beri nama View Kemudian Disini ada template Ini kemudian ada cacet Ini lebih Ini saya ganti namanya Jadi template Sesuai dengan Folder templatenya Jadi saya letakkan Resources Kemudian template Jadi resources template Storage Cacet Jadi seperti ini Nah itu yang akan kita sepakati Jadi di dalam view Di dalam array view Array view ini ada di dalam array setting Itu terdiri atas Kita sepakati Terdiri atas Alamat dari directory atau folder template Dan alamat dari folder cacet Kedepannya Kawan-kawan bisa menambahkan Hanya kesepakatan itu Nanti selanjutnya tergantung dari kawan-kawan sendiri Saya ingin memberi sebuah contoh Gambaran Bagaimana Menanganinya saja Sekarang kita sudah Melakukan ini semua Kita sudah Memperbaiki semuanya Kemudian kita lihat dulu Apa yang dibutuhkan oleh Slim tweak Pertama-tama Kita lakukan konfigurasi Untuk slim tweaknya Caranya mudah Kita buat sebuah Aplikasi Kita buat sebuah file PHP Di dalam Directory atau folder config Saya beri nama saja View Views.php Di dalam Views.php ini Saya Buat sebuah file File ini Yang sebelumnya Saya sudah beritahu Bahwa file ini Harus Return An array Agar PHP di Dapat membacanya Tadi telah Saya sebutkan bahwa Slim tweak View Itu membutuhkan Minimal Dalam contoh sederhananya Yaitu Dua folder Yang pertama Adalah folder template Yang satu lagi Adalah Folder charge Nah tadi Kita juga Sudah Lihat Bahwa saya Mendefinisikan itu Kedalam sebuah File berbeda Yaitu Saya menyebutkan Alamat dari Folder template Dan folder charge Ini Di dalam File Config .php Disini kita bisa Lihat bahwa Template Dari Detektory template Itu Saya alamatkan Di dalam Sebuah folder Config.php Begitu juga Folder charge Di video sebelumnya Bahwa saya Sudah menjelaskan File Config.php Ini Kontennya nanti Akan dibaca Oleh PHP Di Sebagai Dependensi Injection Container Oleh karena itu Untuk Mendapatkan Nilai Dari Variable Ini Nilai dari Variable Ini Atau Variable Ini Kita harus Mengaksesnya Melalui Container Interface Berhubung PHP Di Menggunakan Container Interop Jadi kita bisa Menerapkan Container Interface Oke Kita buka File 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 Views.php Kita ketik Return Ingat Harus kembali Dalam Fungsi Return An Array Oke Setelah itu Kita Beri Nama Slim Lalu Views Lalu Tweak Class Lalu Saya Buat Sebuah Function Ini Saya Hapus Ini Saya Ganti Params Dengan Container Interop Ini Tapi Saya Gunakan Container Interface Saya Beri Nama Variable Itu Dengan Variable C Selanjutnya Saya Perlu Mengakses Konten Dari Settings Jadi Saya Bisa Mengaksesnya Dengan Cara Misalkan Saya Beri Nama Settings C Lalu Saya Ambil Get Nama Variable Tadi Kita Inginkan Nama Konten Yang Kita Mau Ambil Settings Di Dalam Settings Saya Butuh View Di Dalam View Ada Template Dan Ada Cache Jadi Untuk Mendapatkan Templatenya Template Settings Settings View Kemudian Template Lalu Yang Cacenya Settings View Ini Cacenya Untuk Selanjutnya Kita Perlu Melihat Ada Apa Di Balik Class Tweak Ini Kita Lihat Dulu Seperti Apa Di Balik Tweak View Ini Kita Lihat Di Konstruktor Ternyata Di Konstruktor Itu Ada Dua Parameter Yang Pertama Parameter Path Dan Yang Kedua Parameter Settings Ternyata Default Parameter Settings Itu Adalah Sebuah MT Array Jadi Untuk Itu Kita Mari Berpikir Sebuah Asumsi Ada Kalanya Bahwa Web Itu Cacenya Diaktifkan Kadang Juga Tidak Misalkan Kalau Dia Diaktifkan Berarti Ini Kita Definisikan Variable Cacenya Tapi Kalau Tidak Berarti Kita Tidak Mendefinisikan Cacenya Jadi Sebaiknya Untuk Tweak Settings Itu Saya Beri Nama Settings Kalau Dia Di Set Kalau Dia Di Set Itu Is Set Berarti Saya Pakai Yang Cacenya Kalau Dia Benar Di Set Tapi Saya Gunakan Return Unarray Nya Itu Cacenya Saya Kembalikan Nilai Cacenya Tapi Kalau Dia Tidak Ya Kita Kembalikan Sebagai Empty Array Selanjutnya Saya Misalkan Sebuah Definisi Tweak New Slim Fuse Lalu Ini Tweak Itu Adalah Template Saya Ganti Template Dan Yang Ininya Adalah Tweak Settings Seperti Itu Berikutnya Saya Panggil Extension Dari Tweak Tweak Add Extensions Di Add Extensions Ini Saya Perlu Sebuah New Slim Fuse Lalu Tweak Extensions Ternyata Saya Butuh Dua Parameter Yaitu Router Dan UII Saya Bisa Akses Routernya Itu Dengan Cara Yang Mudah Yaitu Dengan Mengakses Container Interface Ini Saya Ambil Adalah Router Lalu Selanjutnya Untuk Yang UII Saya Bisa Akses C Lalu Saya Dapatkan Di Sini Get Ininya Saya Beri Apa Itu Request Ini Saya Inget Slim Framework Itu Menggunakan PSR7 Jadi Untuk Mendapatkan URI Kita Akses Dulu Request Baru Kemudian Saya Dapatkan URI Dengan Cara Memanggil Metode Get URI Seperti Itu Selanjutnya Ya Kita Return Return Itu Adalah Return Tweak Nah Jadi Settings Kita Cukup Seperti Ini Untuk Penggunaannya Misalkan Saja Saya Akan Mengakses Tweak Ini Pada Model MVC Pattern Jadi Kita Buka App Roots Tadi Kita Sudah Definisikan Contoh MVC Patterns Itu Di App Controller Home Controller Jadi Saya Buka Folder Controller Kemudian Saya Buka Folder Home Controller Pada Tutorial Sebelumnya Kita Telah Menggunakan Bagaimana Menggunakan Controller Services Ini adalah Contoh Sebelumnya Sekarang Kita Akses Bagaimana Caranya Menggunakan Tweak Pada Pola MVC Pattern Jadi Di Controller Ini Saya Bikin Return Oke Kita Lihat Dulu Contoh Sederhana Aplikasinya Pada Tweak View Agar Lebih Jelas Oke Di Tweak View Di Contoh Sederhananya Kita Bisa Memanggilnya Itu Dengan This View Tapi This View Ini Definisi Variable Container Kalau Kita Menggunakan Pimple Tapi Kalau Kita Menggunakan PHBDI Kita Tidak Perlu Lagi Seperti Itu Yang Kita Butuhkan Adalah Bahwa Kita Membutuhkan Metode Render Ada Pun Variable Yang Parameter Yang Ketiga Ini Yaitu Yang Ada Variable Name Dis Ini Ya Jadi Ada Variable Ax Disini Kemudian Ada Komponen Array Name Ini Adalah Kebutuhan Saja Kalau Perlu Kalau Tidak Sudah Tidak Perlu Saya Ambil Yang Dua Komponen Sini Saja Sebagai Contoh Bagaimana Cara Menggunakan Dan Mengkonfigurasi Tweak View Pada Slim Tegar Itu Artinya Saya Perlu Sebuah Dependensi Dependensi Dari Tweak View Jadi Saya Bikin Tweak View Tadi Kita Sudah Buat Adalah Variable Tweak View Ini View Slim Tweak View Kita Sudah Definisikan Dependensinya Itu Di Dalam Konfigurasi Jadi Ini Dia Slim Tweak View Langsung Selanjutnya Saya Saya Beri Sebuah Variable Saya Beri Nama Tweak Jadi Tweak Lalu Saya Ambil Render Saya Butuhkan Response Dan Template Jadi Untuk Response Saya Misalkan Berarti Response Ini Berasal Dari HTTP Response Jadi Saya Buat Variable Parameter Baru Di Ini Di Index Saya Sebut Saja Response Response Di Sini Menggunakan PSR7 Secara Otomatis PHP Di Akan Tahu Bahwa Response Yang Dimaksud Berasal Dari PSR7 Kemudian Untuk Templatenya Tadi Kita Sudah Sepakat Templatenya Itu Kita Buat Saja Namanya Adalah Home Tweak Kita Sudah Sepakat Bahwa Kita Letakkan Di Dalam Directory Resources Template Seperti Ini Jadi Kita Buat Dulu Sebuah File Baru File Itu Saya Beri Nama Home Tweak Karena Saya Mendefinisikannya Home Tweak Jadi Saya Buat Home Tweak Oke Misalkan Namanya Adalah Ini Adalah Contoh Melakukan Konfigurasi Tweak View Untuk Slim Framework Pada Slim Tegak Seperti Itu Sudah Kita Lihat Sekarang Kita Sudah Butuhkan Respons Sudah Home Tweak Sudah 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 Roots Nya Juga Tidak Ada Yang Masalah Tweak Ini Tadi Class Tweak Ini Saya Tutup Saja View Sudah Disetting Lalu Config Tidak Tidak Sudah Sudah Disetting Oke Selanjutnya Kita Tes Bagaimana Tampilannya Di Browse Mari Kita Akses Itu Dengan Cara Local Host Slim Tegar Public Index Home Tadi Saya Mendefinisikan MVC Itu Pada URI Home Mari Kita Lihat Oke Kita Berhasil Ini Adalah Contoh Melakukan Konfigurasi Tweak View Untuk Slim Framework Pada Slim Tegar Output Ini Akan Terekam Di Dalam Chasee Untuk Melihat Itu Mari Kita Lihat Apa Yang Terkandung Di Dalam Folder Chasenya Mari Kita Refresh Dulu Ininya Slim Tegarnya Setelah Di Refresh Nah Sekarang Kita Punya Folder Baru Namanya 3E Folder Ini Akan Otomatis Dibuat Oleh Tweak View Kita Lihat Kontennya Nah Disini Sudah Ada Econnya Yaitu Sama Dengan Yang Ada Di Dalam Home Tweak Nah Demikian Bagaimana Cara Menggunakan Home Tweak Pada Slim Tegar Semoga Bermanfaat